Pemirsa gangguan keamanan di tanah air yang dilakukan kelompok teroris dan kelompok kriminal bersenjata masih terjadi di tanah air sepanjang 2018. Ledakan bom di tiga gereja di Surabaya yang melibatkan anak-anak dan menembakkan puluhan pekerja menjadi perhatian masyarakat. Berikut libutannya untuk Anda. Ledakan besar dan rentetan tembakan mengakhiri drama penyandaraan sejumlah anggota Polri oleh para napi teroris selama 36 jam di rutan Cabang Salemba, Mako, Brimob, Depok. Kerusuhan blok C dan blok B Mako, Brimob berawal dari kerimutan antara tahanan dan polisi selasa malam 10 Mei 2018 hilang yang dipicu masalah makanan yang dibawa keluarga napi. Saat kejadian seorang napi menanyakan makanan titipan kepada petugas yang dijawab masih dipegang anggota keluarga lain. Napi tidak terima dan mengajak teman-temannya dari blok C dan blok B melakukan kerusuhan. Para napi membobol pintu dan dinding sel. Sejumlah napi menuju ruang penyidik yang tengah melakukan BAP tersangka baru. Para napi teroris ini bahkan merebut dan menguasai senjata milik anggota Brimob. Situasi di Mako, Brimob mencekam selama 36 jam. Setelah menguasai dua blok di Mako, Brimob, para napi teroris akhirnya menyerah. Aparat penyita 34 pucuk senjata yang sempat direbut teroris. Sebanyak 155 napi teroris dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, Cilacep. Lima hari pasca kerusuhan dan drama penyanderaan di Mako, Brimob, Depok. Tiga ledakan bom bunuh diri terjadi di kota Surabaya minggu 15 Mei 2018 silap. Ledakan bom pertama terjadi di gereja Katolik Santa Maria tak bercelang. Jalan Ngapel, Madya Utara, Surabaya sekitar pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Selang lima menit, ledakan bom kedua terjadi di gereja Pantekosta, Jalan Arjuno. Bom ketiga meledak di gereja GKI di Jalan Diponogoro. Hasil identifikasi polisi ledakan bom bunuh diri pertama dilakukan seorang ibu bersama dua orang anaknya. Saat kejadian pelaku berupaya masuk ke dalam halaman gereja Santa Maria dengan menggunakan sepeda motor. Namun saat menerobos masuk dan dihalau petugas keamanan pelaku meledakan bom yang dibawanya. Saya sedang duduk mengawasi para jemaah yang memasangkan ibu bersama saya berada di sini antara 10 sampai 15 bulan. Tiba-tiba teriakan. Teriakan, ada pengendara yang bergoncengkan ke orang yang menerobos masuk. Kemudian terkena teriakan bayu, tiba-tiba meledak. Ketika itu juga saya jatuh, porsi yang saya dibuji patah. Tapi saya masih sadar. Kemudian saya berdiri dan sekeliling ternyata sudah banyak yang terkeleta. Tiga ledakan bom di area halaman gereja diduga kuat dilakukan kelompok militan ISIS. Kasus kerusungan dan penyandaraan di Makobri Mokdepok diduga menjadi pemicu aksi bom bunuh diri. Kapolid Jenderal Tito Karnavian menyatakan aksi terorisme di tiga gereja di Surabaya dilakukan oleh jemaah Ansarud Daulah yang dipimpin Dita Opriato. Bersama istrinya Puji Kuswati dan empat orang anaknya. Presiden memberikan instruksi kepada Polri untuk memberangi aksi terorisme. Ledakan bom tidak berhenti di tiga lokasi gereja, namun pada malam hari sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat, ledakan keempat di Rusunawa di kawasan Wondocolo, Sidoarjo. Ledakan ini mengakibatkan tiga terduka pelaku teror tewas, sementara tiga anak kedua pelaku teror, Anton dan Puspita Sari Selamat. Selang 25 jam berikutnya, ledakan bom bunuh diri kelima terjadi di Maporesta, Surabaya, Senin 16 Mei sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Bom meledak di pos pemeriksaan depan Maporesta, Surabaya. Aksi teror bom di lima tempat di kota Surabaya menjadi sorotan masyarakat tanah air. Terlebih lagi aksi bom bunuh diri tidak hanya dilakukan seorang diri, namun melibatkan anak-anak dalam keluarga mereka. Aksi bom bunuh diri bersama anak-anak pelaku tentu mengejutkan banyak pihak. Di awal bulan Desember tragedi, penembakan puluhan pekerja terjadi di Jalutrans, Papua, di Serigiki, Kabupaten Duga, Papua. Para pekerja tewas saat tengah membangun jembatan di Transpapua. Mereka merupakan karyawan PT Isakakarya, Telkomsel, dan pekerja bangunan yang ditembak kelopok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Gogoya. Di awal kejadian dilaporkan 31 pekerja tewas di lokasi kejadian. Namun menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, jumlah korban tewas sebanyak 19 pekerja dan satu anggota TNI yang gugur saat menjaga pos TNI di Mbuah. Pasca penembakan pekerjaan di Transpapua, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo langsung memperintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menyelidiki kasus penembakan tersebut. Presiden juga mengatakan perisiwa ini tidak akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur di Papua yang sedang berjalan. Ya, ini kejadiannya, supaya tahu, kejadiannya di Kabupaten Duga. Ini Kabupaten yang dulu memang warnanya merah. Saya pernah ke sana. Dan tadi pagi saya sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri, dilihat dulu. Karena ini masih si Pangciur. Dinduga itu nggak bisa loh yang namanya apa itu. Sinyal itu nggak ada. Proyek jembatan di Kali Yigi dan Aura, Kabupaten Duga, digarap PT Istakakarya, dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Meski proyek dihentikan sementara, Kementerian PUPR segera melanjutkan pembangunan jembatan hingga selesai. Gangguan keamanan dari kelompok teroris dan kelompok bersenjata di dalam negeri sepanjang 2018 diharapkan tidak terjadi lagi di tahun 2019. Terlebih lagi 2019 masuk ke tahun politik untuk pembelian presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Semoga berlangsung aman. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 di video selanjutnya. Terima kasih.